hai oke guys jumpa lagi di channel sirtiman kali ini kita akan membahas tips tentang mengatasi kegagalan Hai kegagalan Hai kegagalan kita lihat di search engine ya juga kegagalan bukanlah butuhkan melainkan anugerah indah sebenarnya Oh iya kegagalan bisa menjadi anugerahnya indah asal dia paham cara mengatasinya gitu oke sebelumnya jangan lupa Hai klik Hai kunjung ke channel sirtiman dan Hai jangan lupa Hai klik tanda subscribe dan klik Oke guys jumpa lagi videonya kasih tanda jumpa boleh Hai tadi share ke Facebook atau ke Hai sosmednya Hai gajian lupa ketik loncengnya mendapatkan update dari syurga Hai jadi kembali ke topik Hai mengatasi kegagalan dalamnya dalam setiap halnya bisnis usaha Hai atau kehidupan lah kegagalan gitu Hai mungkin banyak orang kegagalan itu sebuah momok yang menakutkan hai 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 kalau bisa jangan orang lain tahu deh itu tutup-tutupin di Hai dirahasiakan Hai dan ya karena dengan menutup-nutupi dan Hai merahasiakan itulah jadi kita tuter Hai tergerogoti gitu terapa Hai jadi beban jadi kegagalan itu benar-benar jadi momok jadi tetap hidupnya tuh Hai kumpung dalam sebuah kegagalan gitu kita nggak bisa maju Hai hanya memingat Hai hal-hal masa lalu yang pahitnya aja yang diingat sebenarnya Hai kegagalan itu Hai yang merupakan Hai sebagai suatu Hai awal dari keberhasilan kenapa ya kalau ini banyaknya bisnis online untuk memulai itu Hai udah di Hai riset membuktikannya Hai 80% itu gagal Hai nah disitulah Hai yang namanya yang gak semua orang berhasil memang udah hukum Hai hukum alam lah istilah Hai disitulah sebagai manusia kita harus bisa Hai bisa bangkit bisa berjuang dari kegagalan nanti jangan Hai berlarut-larut lah jangan berlarut-larut dari kegagalan disini Hai tipsnya ya Sertiman dapat tips yang Hai yang bagus ini dasarkan pengalaman berdasarkan Hai dulu ya Sertiman pernah gagal Hai cari info cek sana-sini Hai saat kerja ya mungkin ya gagal Hai adalah agak apa Hai cari-cari info ke toko buku itu teknik biar mengatasi kegagalan gimana sesuai kegagalan itu enggak 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 enak gitu Hai disitu Sertiman kebetulan Hai menemukan suatu Hai suatu ya sebuah buku ya harganya dulu tuh ya sekitar tahun 2000 2000-an lah dulu waktu kerja di di mal Hai teman anggrek Hai teman anggrek itu Hai bukunya sih bagus ya sekarang sekarang bukunya udah enggak ada cuma dari satu satu poin satu bab lah Hai itu Sertiman dapat Hai dapat tips dapat jurus yang ampuh tentang mengatasi kegagalan Hai di situ ada sebuah teknik namanya teknik membalikkan Hai teknik membalik kirim teknik membalik kirim itu Hai biasa itu kita tuh mengubah suatu kegagalan menjadi suatu Hai keuntungan keuntungan buat kita disitu ya dikajarkan cara pandang cara sudut melihat dari sudut yang berbeda Hai jadi sebuah kegagalan itu kita mampu mengambil keuntungan enggak cuma hikmahnya aja ya hikmahnya udah banyak orang yang mengambil hikmah di pelajaran dari kegagalan tapi disitu kita benar-benar Hai mengambil keuntungan membuat kegagalan itu sebuah ya sebuah Hai ya kalau disini Sertiman itu identik dengan bisnis online jadi kegagalan itu ya sebuah Hai pendapatan itu sebuah pemasukan omset kasarnya seperti itu Hai nah itu caranya gimana Hai caranya itu Ayo kita tuh Ayo kita tuh harus jujur gitu kita tuh harus jujur harus cerita Hai karena dengan cerita orang akan Hai melihat Hai mendengar menonton dan ada kemungkinan tergugat selain tergugat Oh ya mereka pasti ingin merasakan apa sih Hai apa yang harus dihindari gitu apa yang harus Hai jadi jauhi agar tidak gagal seperti dia itu intinya kan seperti itu manusia sih umumnya Hai senang melihat orang lain gagal yaitu kebanyakan ya umumnya gitu sesuai dengan ya istilah homo homo nyilukus itu setiap manusia pasti akan menjadi serigala bagi yang lainnya gitu nah disitu ya kalau logikanya kalau ada seorang cerita kegagalan pasti orang itu akan yang lain akan kepo gitu ya kok gagalnya gimana sih saya biar gak gagal gimana pengen denger ceritanya sih ya buat masukan atau buat apa disitu kita harus cerita selain cerita nanti pemirsa kalau yang baca yang mendengar juga ya mereka bisa paham dan menilah oh ternyata dia gagalnya seperti itu disitu kita harus harus membuat mereka berpikir seperti itu dan selanjutnya kita tuh menawarkan hal yang seharusnya dihindari 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 di sini ya hal yang seharusnya dihindari jadi orang akan mendapat poin gitu kalau dapat 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 manfaat faedah yang bagus dari cerita kita gitu jadi kalau kita cuma curhat aja gagal-gagal-gagal orang ya emangnya orangnya enggak enggak mentok gitu loh kalau disini kita juga sebelumnya oh saya seharusnya seperti ini saya seharusnya menghindari kegagalan kalau kita jangan melakukan di seperti itulah contohnya banyak yang harus dihindari misalnya saya gagal bisnis online karena terus terang dengan pengalaman pribadi saya telat telat launching product sehingga ya momennya lewat gitu makanya untuk yang harus dihindari itu kalau mau launching product itu harus sesuai jadwal seperti itu contohnya jadi saat momennya lewat ya udah tertambat ya enggak sesuai dengan apa yang direncanakan gitu banyak hal-hal yang terundur terundak nah di setelah salah satu contoh jadi setelah pemirsa atau yang lain tahu apa yang harus dihindari disini kita selanjutnya bisa meminta feedback atau umpan balik tanbalik positif dan balik positif ya umpan balik positif dari sebuah kegagalan dari para pemirsa mungkin mereka akan kasih nasihat mungkin mereka akan ya mungkin ada juga yang jemoh gitu wajar lah namun perang gagal kebanyakan orang mereka mungkin senang mereka mungkin senang rasain loh cuman disini kan kita mengambil yang positif aja karena dengan yang positif itu bisa yang lain juga paham lah yang membaca mereka lebih memilih yang positif dari yang negatif disitu ya kita minta yang positif aja bisa minta saran yang positif kalau ada yang negatif ya itu terserah kadangkan akan melihat reputasi yang asli nah disini dengan minta umpan balik itu kita membuat pemirsa itu pemirsa penonton atau pengunjung itu berinteraksi jadi apa yang kita cerita kita kasih solusi atau kita kasih tips agar yang lain jangan ya jangan mengikuti yang gagal jangan terhindar dan juga seharusnya seperti apa disini juga kita minta umpan balik yang positif nah dengan ini sebenarnya dari cerita kita itu menjadi sebuah cerita yang cerita yang dah siap ya cerita yang interaktif gitu gak cuma boring disini pun seharusnya para pengunjung pemirsa juga bisa menilai wah ternyata jadi asik nih tuh misalnya jadi asik ini seperti nonton ya seri galak orang jadi mengikutin terus ya terserah mau ceritanya dibikin beberapa bab-bab episode tergantung yang penting istilahnya pertama tuh ya ya sesuai dengan yang di kaparkan tadi deh nah sampai disini kan jadi dengan cerita kita itu mengasihkan suatu konten yang yang gak sehat kita yang yang gak benar pure murni dari pengalaman pribadi dan juga dari sumbang shift dari yang ya yang ikut yang ikut ikut yang mengikuti kontennya gitu dari awal sampai akhir yang disini kita bisa ya istilahnya kita mendapatkan mendapatkan selanjutnya mendapat mencari cara untuk memonetasi memonetasi artinya kita harus mengambil keuntungan kita tuh udah gagal ya jangan sampai gak dapat apa-apa juga kita tuh udah bikin udah curhat habis-habisan udah kasih kasih yang terbaik lah nasehat tips biar gak gagal terus minta pendapat juga dari yang nah disini kita rangkum semuanya kita jadiin suatu konten yang apik gitu yang yang bagus yang orang itu melihat suatu cerita dari awal akhir dan berinteraksi ini kreatifitas sih mau diterusin kemana mau diterusin kemana disitu nanti bisa dengan memonetasi artinya dari semuanya cerita tadi kita akan mendapatkan penonton mendapatkan banyak share banyak komen dan disitu dari cerita tadi kita mendapat mendapat view mendapat traffic dan itu mendapat istilahnya duit duit mendapat pendapatan dari sebuah cerita tentang pergagalan jadi memang istilah tak harung itu gak jauh dari halaman rumah kita seperti itulah jadi dari cerita kita pun kita bisa mengubah tekniknya menjadi suatu keuntungan teknik membalik piring itu habis itu caranya macam-macam entah ceritanya mau dijadiin blog mau dijadiin video atau mau dijadiin story di instagram yang berseri dengan ceritanya yang penting harus cari cara monetasinya kalau ceritanya tentang bisnis online cari-cari monetasinya tentang tawarin produk kursus biar anda gak gagal bisnis online saya mulai bangkit lagi dengan mengikuti kursus ini kursus A kursus B kursus mentor ini itu kalau kalian juga mau ikutan silahkan dengan link afiliasi atau dengan memilih produk saya ini ya seperti itulah jadi disini ya kita tuh jadi orang jangan jangan cuma terima nasib kita udah gagal udah tamat hidupnya disini kita harus kembali bangkit dan berjuang lebih lebih dari yang lebih dari yang awal harus lebih positif lebih lebih semangat lagi jadi kita paham cara memonetasi keadaan cara memonetasi kegagalan dengan demikian kalau orang udah paham oh ternyata dia dari kegagalan itu bisa jadi uang gitu loh disini kan jadi apa ya ya jadi sebenarnya orang yang bener-bener itu yang dicari orang yang 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 seperti itulah yang dibutuhkan dalam namanya bisnis online apalagi di masa susahnya jadi untuk semuanya kalau anda gagal merasa masih dalam suasana terlalu kegagalan ya ya gamblangnya ya bisa ke di sini lihat sendiri di 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 youtube atau google ada banyak tips-tips cara mengatasi kegagalan entah bisnis online atau bidang lainnya saya diharapkan juga jangan memendam kegagalan harus ya diceritain ajalah karena kalau dipendam segala sesuatu ya jadi beban itu jadi beban hidup beban yang enggak membuat membuat anda tumpul lah sekarang ya kalau kegagalan itu yaudah ceritain ajalah kepaskan let it go let it go let it go let it go di sini sekarang sudah paham dan ya emang ini semua cuma teori ini sebenarnya enggak cuma teori dulu saya juga serpiman juga pernah gagal dan sampai saat ini itu ya bukti kalau ya kegagalan itu ya dijadikan dijadikan sebuah konten dan kita bisa setiap serpiman berusaha memonetasi itu dulu pernah gagal beli buku pandu cari cari info beli buku di mall dan ternyata dapat satu hal yang positif lah yang bisa dijadikan jurus untuk mengatasi kegagalan sampai sekarang kalau dulu berlalu dengan kegagalan dan enggak melakukan apa-apa mungkin ya serpiman enggak akan ada di sini mungkin ya enggak tahu lah tentang lantung gimana caranya itu cuma mager-mager doang di sini ya serpiman berusaha mengajak yang lain untuk mengatasi kegagalan yang membantu rekan-rekan semua yang nonton di konten ini semoga mendapat hal-hal yang positif dan juga jangan lupa dipraktekan dipraktekan dan selalu diakhiri dengan memonetasi keadaan jadi enggak cuma kita ambil hikmah taktik tapi harus ya harus ya segera sesuatu harus hidup tuh jangan cuma jalan-jalan doang lah kita harus cari nafkah gitu itu aja sih enggak ada yang salah juga kan ya istilahnya udah pedagang sama dipendal lebih baik dilepaskan dan kita dapat duit dari itu gitu-gitu aja gamblangnya oke penyikian konten ini semoga bermanfaat sampai jumpa di video yang akan datang tetap semangat untuk yang gagal segera segera bangkit dan mulai bisnis lagi bisnis online terserah yang penting jangan bermanfaat gagalnya nah gagal itu adalah awal dari keberhasilan oke sampai jumpa see you terima kasih